Sofa menjadi putri Malam hari saatnya Sofa untuk belajar Akan tetapi saat Sofa sedang belajar tiba-tiba listrik padam Sofa ketakutan Ibu! Iya, tenang Sofa, ini ibu sedang mencari lilin Ini ibu, lilinnya Oh, terima kasih nih ibu Ibu membawa lilin menuju ke kamar Sofa Nah, sementara Sofa berhenti dulu mengerjakan belajarnya Dan kita siap-siap tidur ya Kita tidur, Yusofa Nanti dulu, bu Kita bercerita dulu tentang dongeng-dongeng Baiklah Sekarang, dengarkan baik-baik ya Ibu akan bercerita tentang putri yang bijaksana Ibu mulai bercerita tentang seorang putri cantik bernama Mia Yang sangat dikenal oleh masyarakat Karena ramah dan sangat dermawan Hingga akhirnya Sofa dan Niba tertidur Tidak terasa, listrik kembali menyala Kemudian, ibu mematikan lilin Dan sementara itu, Sofa dan Niba telah tertidur Kesokan harinya Hmm, apa seperti ini pakaian seorang putri itu ya Seperti yang diceritakan ibu tadi malah Ibu Iya, Sofa Ada apa? Apa aku sudah cantik seperti putri? Hahaha Sofa ada-ada saja Kamu memang cantik, Sofa Hehehe, terima kasih Niba Hmm, Alhamdulillah Sofa sudah jadi putri Mia Hehehe Tapi sekarang ini adalah saat mau sekolah Jadi, ayo Sofa ganti baju seragam Dan ibu tunggu sarapan di sini ya Hehehe, baik bu Hari itu Sofa senang sekali Merasa menjadi seorang putri Terjatuh dari sepeda Terjatuh dari sepeda Ibu, apa semua kue ini untuk dibagikan kepada tetangga? Iya, benar sekali Hmm, Sofa suka aromanya Tentu sayang Kukis-kukis ini terbuat dari campuran susu dan juga coklat Pasti aromanya sedap Bu, ini toples yang ibu minta Oh, terima kasih Niba Tolong kalian masukkan kukis-kukis ini ke dalam toples ya Kalian antarkan ini ke rumah teman-teman kalian ya Baik, bu Niba, ayo cepetan Tunggu dulu Sofa Aku akan meletakkan toples-toples ini di keranjang sepedamu Hahaha, ayo Niba cepetan Hehehe, kalau bisa coba kejar aku Hei, tunggu Sofa Kita kan tidak sedang berlomba lari Hati-hati mengendarai sepedanya Oh, Sofa, awas di depanmu Ku bilang tadi hati-hati Sofa sih, enggak mau dengerin apa kata aku Hehehe Hehehe Eh, Sofa, kenapa kamu? Kak nangis Aku terjatuh dari sepeda, Hana Sudah, Sofa Ayo bangun Jangan menangis lagi Iya, Sofa Ayo kita ke rumahku saja untuk mengobati luka Sofa Kebetulan sekali, Hana Aku dan Sofa juga akan ke rumahmu Ibu meminta kami untuk memberikan kue-kue ini untukmu Tapi maaf, ada beberapa kukis yang hancur karena jatuh tadi Wah, terima kasih Mama pasti senang nih Gak apa-apa kau hancur juga Aku dan Mama suka sekali sama kukis Ayo sekarang main ke rumahku Oh, pelan-pelan, Hana Dah beres Luk kamu tidak terlalu parah, Sofa Insya Allah besok sembuh Oh iya, ini nih Bah, Sofa Silahkan mencicipi kue botanku juga Wah, cantik sekali bentuknya Kamu membuat ini sendiri, Hana Ah, dibantuin Mama sih Bagaimana, enak? Enak-enak Ini kukis untukmu Dan ini kukis untukmu juga, Sofa Sofa, ayo kita pulang Ibu kan meminta kita untuk mengantarkan kue yang lainnya Oh, iya ya Makasih ya, Hana Aku pulang dulu Hati-hati, Sofa Hmm, Sofa Ayo sekarang kita ke rumah Vira untuk mengantarkan kue Ayo nih, Bang Siapa yang paling cepat ke rumah Vira Dialah pemenangnya Tunggu Sofa Jangan ngebut Yah, mulai lagi deh mereka Sofa tersesat di mall Pagi yang indah Ibu guru mengajarkan arti keberanian kepada murid-murid di kelas Anak-anak Ketika kalian sedang tersesat Jangan pernah malu untuk bertanya kepada orang lain Atau meminta bantuannya Baik, bu guru Jam pulang sekolah pun tiba Sofa, Hana, dan juga teman-teman yang lain berpamitan kepada ibu guru Sofa, setelah makan siang ikut ibu jalan-jalan yuk Tapi, nanti bayu senagamu dulu ya Jalan-jalan? Asik! Mau kemana kita, bu? Hari ini kita akan berbelanja beberapa keperluan rumah di mall Setelah makan siang kita langsung jalan ya Sofa lalu masuk dalam kamar Dan mengganti seragam sekolahnya dengan pakaian sehari-hari Ibu, Sofa, dan Niba Pergi bersama ke mall menaiki angkutan antar kota Sesampainya di sana, ibu langsung belanja beberapa barang keperluan rumah tangga Niba membantu ibu mendorongkan troli keranjang Sofa, Niba Ayo kita kerak penjualan piring dulu Piring di mall ini bagus-bagus Ibu, lihat deh Di ujung sana ada cahaya kelap-kelip Itu cahaya apa, bu? Oh, itu cahaya yang berasal dari sekumpulan lampu hias kamar, Sofa Ibu, Sofa mau, bu? Belikan sofa lampu bercahaya itu ya Tidak sayang, lampu hias di kamarmu kan masih bagus Sofa yang penasaran dengan pernak pernik lampu itu Akhirnya berjalan mendekati area penjualan pernak pernik lampu tersebut Wah, indah sekali Pasti ini lampu hias model terbaru Di kamar Sofa, lampu hiasnya beda dengan yang ini Bagus sekali Andai aku punya uang sendiri Pasti sudah aku beli Sudah ah, lain kali Semoga Sofa bisa membelinya dengan uang sendiri Sofa berniat untuk kembali menemui ibunya Sofa berpikir bahwa ibu dan Niba masih berada di rak area penjualan piring dan gelas Loh, ibu dan Niba di mana ya? Tadi bukannya mereka di sini Ibu, Niba, di mana kalian? Sofa berpikir apa yang harus dia lakukan Seketika Sofa teringat nasihat ibu guru Bu guru bilang Kalau kita dalam keadaan tersesat Kita tidak boleh malu bertanya kepada orang lain Sofa memberanikan diri untuk bertanya dengan orang lain yang ada di sekitar tentang ibunya Permisi Tante, apa tante melihat ibu Sofa? Tidak, Nang Kamu tersesat, ya? Sofa kehilangan ibu Ayo, tante antar ke pusat informasi Selang beberapa menit kemudian Sofa! Ibu! Ibu! Akhirnya bisa bertemu ibu kembali Ibu, maafin Sofa ya Tadi Sofa mau melihat cahaya lampu hias ibu Tapi setelah kembali ke rak piring Ibu sudah tidak ada Ibu sangat khawatir, sayang Lain kali jangan diulangi lagi ya Kalau mau melakukan apa-apa Bilang ke ibu dulu sebelumnya Iya, ibu Yang dilakukan adik kecil ini sudah sangat benar Ia tidak takut untuk bertanya kepada orang lain tentang keberadaan ibunya Terima kasih banyak, ibu, sudah membantu anak saya Sama-sama, ibu Terima kasih telah menonton!